Halo guys, kembali lagi ke channel youtube saya. Kali ini saya akan review satu buah brand yang mungkin sudah banyak di pasaran di Indonesia ini, yaitu Brand Timor. Jadi yang saya ingin review dari Brand Timor ini, itu adalah barang yang kita pakai sehari-hari juga. Jadi ini ya, di depan saya adalah manual grinder Timor dengan tipe Cisnat C, ya C2 Slim yang ini ya. Jadi ini kotaknya Brand Timor kita bakal unboxing, dapat apa aja. Jadi boxnya cukup simple, tidak banyak gambar, hanya sebuah gambar seperti ini. Ya di sini juga ada desktop Brand Timor, oke. Dan tunggu apa lagi, kita langsung unboxing. Nah ini jadi, depan saya sudah ada Timor ya, untuk manual grinder-nya. Jadi kita sekarang buka, apa aja sih yang didapat dari manual grinder ini. Ya jadi pertama kali kita buka, kita dapat seal-nya. Ya ini dapat, ya ini sarung untuk manual grinder-nya, manual book-nya ya. Terus di sini ada certification, ya. Oke. Jadi ini grindernya. Ya, bahannya full besi ya, ini besi ya, bukan plastik. Dan juga ini bahannya, kamu kayak kita bisa lihat deh, ini ada coraknya ya. Kenapa dibuat corak, menurut saya, alasan pribadi saya, supaya kita menggenggamnya itu tidak licin ya. Jadi ini enak dipegang, dan berat juga dibilang terlalu berat tidak, terlalu ringan juga tidak. Jadi dia pas di tengah-tengah ya. Jadi memang konsepnya ini adalah untuk traveling atau home using ya. Ya, jadi dibukanya ini ada dart. Ya. Jadi ingin yang saya beritahu itu, yang untuk C2 Slim yang terbaru, dia bahannya ini sekarang ini udah stainless ya. Besi ya. Jadi untuk durability-nya pasti lebih awet dibanding generasi sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat di sini. Cisna C-series ya. Ya di sini ada. Kita bisa lihat di sini. Untuk mengatur Mengatur kasar atau halusnya dari gerendernya, kita bisa dilihat dari sini. Ya, ini kelihatan semakin besar, itu berarti kan menandakan. Tuh, dia ke kiri itu semakin kasar. Ada di sana course. Sedangkan untuk kita kalibrasi semakin ke kanan itu, dia adalah semakin fine. Jadi seperti gambar ini ya. Semakin gede, semakin kasar, dia diputer semakin kiri itu semakin halus. Ya, jadi ini bawahnya. Ya, di sini bagian kita tempat untuk menaruh biji kopi kita di sini ya, di atas sini ya. Jadi yang pisau yang sudah digunakan ini, dia menggunakan conical bur ya, dengan bahan stainless. Jadi udah pasti awet dibandingkan dengan manual grinder yang menggunakan pisau keramik. Nah guys, jadi ini ingin saya kasih lihat juga. Kalau burnya itu adalah stainless ya, bener-bener stainless, bukan keramik. Entah apakah kalian dapat kelihatan, tidak ya. Jadi tuh, di sana tuh. Ini seperti yang kalian lihat, dia berkilau-kilau ya. Kalian bisa lihat ya, di dalamnya ya. Itu dia menggunakan conical bur, stainless ya. Jadi sudah pasti awet sekali. Nah, dan juga ini penampung untuk hasil gilingan kita ya. Jadi bisa dibilang ini penampung dosernya. Dan juga apa yang kita dapat lagi. Nah, ini untuk pemutarnya ya. Dia bahannya stainless. Dan juga di sini ada model tutupannya ya, langsung. Jadi ini sudah ukurannya ya, dengan bautnya. Tidak, kita tinggal taruh aja, plug and play ya. Nah, dia langsung udah. Kita tinggal-tinggal siap giling deh. Terus yang didapat lagi di sini adalah... Nih ya, kita dapat kuas pembersihnya ya. Untuk membersihkan manual grinder kita. Jadi itu aja yang didapat. Nanti kita lihat hasil gilingannya itu seperti apa. Nah guys, jadi untuk meng-setting green size kita. Kalau saya ya, saya memasang ini yang bawahnya, kepalanya dulu. Kita tahan. Ini sembari diputer ya. Ini harus dalam kearan tertahan ya. Kita lihat ya, di sini bisa diputer ya. Tunggu-tunggu. Nah, ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi ini harus sembari ditahan bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan di sini kan kita sekarang ke kiri kan berarti kan semakin kasar ya. Kita tinggal puter ke kiri. Nah, ini semakin kasar nih. Kalau mau semakin halus, kita tinggal puter ke kanan aja ya. Kalibrasnya cukup mudah ya. Jadi dia juga ada suara klik-klik-kliknya ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan tes gilingannya. Sekarang kita coba untuk ukuran yang paling fine. Oke, cukup sedikit dulu. Kita akan tes. Oke. Jadi kita untuk menggilingnya juga takung tidak terlalu menggunakan terlalu baik tenaga ya. Karena dia kokoh ya. Karena ini panjang. Dan juga ini materialnya stainlessnya tebal. Jadi memudahkan kita sekali sih. Oke, udah habis ya. Kita dengar dari suaranya udah habis. Dan ini hasil gilingannya. Oke. Jadi ini seperti ini. Bagian bawahnya ya. Dia lengket ya. Ini masih. Ini yang. Ini belum terlalu. Ini belum yang paling halus ya. Kita bisa lihat ya. Karena menggunakan conical. Dia bahannya seperti ini nih. Ya. Bagus ya hasilnya. Ini masih. Tengah-tengah ya. Nanti kita coba yang paling halus. Ini tinggal di kalibrasi aja sih. Kita tinggal. Sesuai cocok kita dimana ya. Tinggal diputar aja. Sampai disini kita bisa lihat. Kalau dartnya disini masih ada. Ini kan masih ada celah ya. Berarti dia masih bisa halus. Kalau udah sampai gak ada sisa. Berarti itu udah paling halusnya. Jadi kita sekarang coba yang paling halusnya dulu. Disini dikatakan. Bisa espresso sih. Jadi kita langsung coba aja. Oke. Nah jadi. Ini saya bakal kasih lihat ke kalian. Ya jadi ini udah batas maksimalnya tuh. Dia sampai. Nonjolo keluar ya. Ini udah paling halusnya. Jadi kita coba. Untuk espressonya tuh seperti apa. Ya kalau kalian bisa lihat ya. Tadi kan kurang kelihatan ya. Ini pas. Pisau yang digunakannya itu adalah conical ya. Materialnya juga stainless. Jadi sudah pasti aman. Jadi sudah pasti aman. Oke kita sekarang lihat hasil gilingannya. Oh. Ini kayaknya terlalu halus deh. Sampai gak keluar ya guys. Iya ini kehalusannya. Ini kehalusannya. Ini sekarang kita akan tes. Ini kehalusannya. Malah gak bisa keluar deh. Karena dia gak ada celah ya. Sekarang kita lenggarkan sedikit. Oke. 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 Kalian bisa lihat ya. Ini mungkin belum kelihatan. Nanti kita tes. Sekarang kita tes ya. Jadi kita tes. Ini yang paling halus ya. Ya agak sedikit keras ya. Karena dia paling halus. Oke kita lihat hasilnya. Ya jadi ini kita bisa lihat. Ya hasilnya bisa untuk espresso ya. Kalau kalian bisa lihat ya. Ini masih bisa lebih halus lagi. Menurut aku ini udah bisa espresso. Tapi menurut aku paling. Untuk di mesin yang ada barnya. Ini kurang maksimal ya. Ini masih ada. Kalau kalian denger suaranya. Ya masih kurang halus sedikit ya. Sekarang kita akan halusin lagi. Oke. Kayaknya ini udah masuk ya. Untuk espresso ya. Ya bener. Ini udah bisa untuk espresso. Jadi memang terbukti ya. Kita bisa gunakan espresso. Jadi kita bisa lihat ya. Ini dibanding sebelumnya. Ini lebih halus ya. Dari tangan kita bisa merasakannya. Jadi dia ada bedaknya. Ada rasa-rasa bedak halus. Dan juga ada kasarnya. Dan kalau aku lihat dari settingannya. Ini masih bisa lebih halus lagi. Ya. Tapi kalau terlalu halus seperti yang percobaan pertama saya. Malah dia nggak bisa keluar. Karena celahnya sudah tidak ada. Ya. Jadi ini menurut aku udah bisa. Untuk menghasilkan espresso. Ya kalian bisa lihat. Ya ini. Kerikilnya ada. Tapi nggak sebanyak yang pertama. Yang sebelumnya maksud saya. Jadi. Ini sudah memang dikatakan. Dari timernya sudah bisa untuk espresso ya. Jadi untuk pembersihannya. Kalian bisa. Pakai kuas ya. Tinggal dibersihkan seperti ini. Dan juga mungkin kalian bisa buka ini ya. Jadi. Kalian buka. Kasar sampai mentok. Lalu dibuka. Nanti dibersihkan burnya. Ya. Jadi begitu aja. Ya. Kalau kalian lihat ini kita buka. Kita kasarin ya. Nah dia. Dia bakal celahnya makin. Makin membesar disini ya. Kalau kalian lihat ya. Ya kan. Dari nya juga semakin hilang. Jadi ini. Tinggal bersihnya seperti itu. Ini dibuka. Ya. Ini juga dibuka. Membersihkan. Memastikan kalau sudah tidak ada kopi. Ya. Apalagi kalau kalian suka gonta-ganti kopi. Nah. Begitu ada kecampur kopi dikit. Pasti rasanya juga akan sedikit. Lari ya. Jadi begitu aja. Cara bersihnya. Cara menggunakannya. Tinggal kalibrasi dari sini. Jadi. Nanti saya akan beri kesimpulannya. Di sini ada logo Timor ya. Seperti jam pasir ya. Guys. Jadi udah saya bongkar. Tadi ya. Jadi ini seperti ini ya. Pisaunya ya. Kalau kalian lihat ya. Ini conical board ya. Nah. Bahannya juga sangat-sangat halus sekali. Ya. Ini conical board. Ya. Jadi. Saya buka. Ya. Jadi kalian cukup bersihkan. Terus seperti itu aja. Tinggal dibuka. Disikat. Di sekeliling sini. Kalian kan kalian lihat ya. Ini ada sisa-sisa kopi ya. Jadi. Kalian bersihkan dengan sikat yang sudah diberikan. Ya. Jadi. Ini juga dibersihkan. Dan juga jangan salah pasangnya ya. Jadi. Ini dulu. Baru ini. Dan ini terakhir. Ya. Nah guys. Jadi bagaimana menurut kalian. Setelah tadi kalian melihat hasil. Gilingannya. Dan juga materialnya. Ya guys. Ini bisa buat baling-baling bambu loh. Jadi. Kesimpulan saya ya. Dari semua grinder. Yang harganya sangat worth it. Yang dibeli. Harganya juga tidak terlalu mahal. Maupun terlalu murah juga. Ya. Soso lah. Tapi dengan dapet spek seperti ini. Menurut aku sih. Ini sudah kita dapatkan lebih ya. Materialnya saya juga suka. Ini enak banget. Digenggam. Materialnya super. Super kokoh. Ya. Yang saya suka. Ya. Sekilas bentuk. Memang kayak termos ya. Dan juga ini sayangnya ya. Menurut aku. Ini kalau bisa dilipat. Lebih bagus lagi ya. Jadi kan. Maksudnya lebih. Lebih. Kamu bisa masukin ke case. Atau kemana. Ketempat jika kalian traveling ya. Sedangkan ini kan. Ya. Paten ya. Seperti ini ya. Jadi. Ya mungkin ada plus dan minus ya. Kenapa mereka boot seperti ini. Mungkin. Supaya daya tahan nya pasti lebih oke dong. Yang ketika kita giling kopi nya yang lebih keras. Atau kopi kita. Mau kita mau espresso terus kan. Kalau ada lipatan kan. Pasti engselnya biasanya lepasnya. Engselnya biasanya gak gitu kuat dong. Karena dia buatnya mungkin patent kayak gini ya. Ada plus dan minusnya ya. Jadi. Mereka mungkin udah memikirkan kesana. Menurut aku. Ya. Jadi pisaunya yang. Dengan harga seperti ini. Yang di marketplace saya lihat ya. Sekitar 600 ribuan. Ada yang sampai 800-1 juta juga ada. Tapi untuk tipe ini. Ini udah sangat layak dibeli. Menurut aku. Ya jadi. Tunggu apa lagi. Kalian boleh koleksi untuk. Ripe Timor C2 Slim ini. Dan juga kalian harus tanyakan ya. Ketempat kalian beli. Jika kalian ingin membelinya. Apakah ininya sudah. Keluaran terbaru 2021. Atau 2020. Karena yang 2020. Yang sebelum-sebelumnya itu. Dia belum material. Besi seperti ini. Ya. Jadi dengan material besi ini. Otomatis sudah pasti lebih awet ya guys ya. Jadi. Kesimpulan saya begitu aja. Ya. Jadi ini sangat layak dibeli. Boleh untuk di koleksi juga. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Buat kalian. Apalagi yang kalian suka. Traveling. Maupun. Untuk coffee street ya. Yang tidak menggunakan listrik. Atau yang. Mungkin kalian yang grobak. Atau yang bagaimana. Ini juga sangat layak dipakai lah. Ya. Jadi skit aja. Review. Grindr Timor C2 Slim ini. Semoga bermanfaat. Yang info yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.